Ibu, Bapak, Nenek, Kakek, aku mau pamit pulang. Ya, pamit pulang. Kita ke depan bareng-bareng, yuk pengen dianterin. Di akhir pertemuan, tak ingin rasanya Fisa pulang meninggalkan keluarga ini. Tapi di sisi lain, tugas dan kewajiban lainnya pun tak bisa ia tinggalkan. Maka dari itu dengan sebuah harapan yang besar kepada Masni dan keluarga, Tim K dari Simeo pun memberikan sebuah kejutan kepada mereka. Dan inilah detik-detik rezeki melimpa yang diberikan. Suasana penuh haruk yang mengiringi tak kalah sejumlah sembako, lemari hingga sepeda impian anak-anaknya pun berada di depan mata. Jadi, Ibu, Bapak, Nenek, ini semua kado istimewa buat keluarga istimewa. Tak cuma itu saja, impian Holidin untuk memberikan istri sebuah kalung emas pun seketika diwujudkan oleh tim kado istimewa. Tapi, Bapak katanya mau ngasih hadiah. Lihat, Ibu. Nih. Alhamdulillah. Nih. 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 Ini Bapak dong yang pegang, ini kan udah punya Bapak, Ibu, ya. Nih. Nih. Seneng, Bu? Seneng, Pak. Bagus ya? Ya, bagus ya. Kalungnya ya? Nenek seneng? Bapak seneng juga kan ya? Pak. Seneng banget. Dan yang terakhir, hadiah penutup berupa uang tunai diberikan untuk Mas Mi dan keluarga. Melalui ini, semoga semua kebutuhan utama bisa terpenuhi. Ini bukan yang terakhir. Nih, titipan dari insert berbagi ada sejumlah uang tunai juga buat keluarga ibu. Sehat-sehat ya Nenek ya, Ibu juga ya, biar semakin semangat cari uangnya, semakin bersyukur. Sekarang aku mau pamit tulang, beserta kru juga. Kita semua mau mengucapin makasih banyak, tadi udah bisa ikut menjalani aktivitas ibu bapak. Semoga ke depannya ibu, ibu sama bapak, sama nenek, sama kakek, semua keluarga ya, sehat-sehat. Terus ini dilancarkan. Aku pamit ya. Dari episode ini, Visa banyak belajar bahwa apapun kondisinya, janganlah mudah patah arang. Yang terpenting adalah berdoa dan berusaha. Karena kebaikan dan keajaiban bisa datang kapan saja. Kekasih doa, kekasih doa.